Pada ujung vektor F1, kita tarik garis ke bawah, kemudian dari pangkal F1 kita tarik sampai ketemu garis ke garis putus-putus tadi, itulah vektor F di sumbu X alias F1X. Kemudian, kita cari juga komponen F1 di sumbu Y. Anak-anak, pada materi sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara mengulaikan sebuah vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalkan, pada koordinat katesius berikut, ada sebuah vektor miring, namanya adalah vektor F. Kemudian, ketika kita harus ulaikan di sumbu X, maka pada ujung vektor itu kita tarik garis ke bawah sampai mentok di sumbu X-nya. Kemudian, dari pangkal vektor F, kita tarik sebuah garis panah sampai ke garis tadi. Nah, itu adalah F di sumbu X, namanya adalah FX. Kemudian, pada sumbu Y-nya, pada ujungnya kita tarik garis sampai di sumbu Y, kemudian pada pangkalnya kita gambar sebuah panah ke atas, itulah komponen vektor F di sumbu Y alias FY. Oke, misalkan, pada koordinat katesius berikut, panjang dari F X itu sebesar 6 kotak. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, panjang dari vektor F Y itu adalah 8 kotak. Tapi di sini kan hanya ada kotak dan kotak, tidak ada satuan. Jadi, pada sebuah koordinat katesius, untuk membedakan yang mana sumbu X, yang mana sumbu Y, kita memakai satuan. Satuannya bukan sentimeter, bukan meter, bukan yang lain-lain, tapi 1 kotak di sumbu X itu namanya adalah I. Kita tulis I, terus ada topiknya. Kemudian, 1 kotak di sumbu Y itu namanya adalah J. J, kemudian ada topiknya. Pada kasus ini, sumbu F X itu panjangnya adalah 6 kotak di sumbu X, maka F X-nya itu adalah 6I, artinya 6 kotak di sumbu X. Kemudian, F Y-nya itu adalah 8 kotak di sumbu Y, maka kita bisa tulis 8J, artinya 8 kotak di sumbu Y. Tapi ada juga cara penulisan vektor yang lain, yaitu nama vektor, kemudian dalam kurung, panjangnya di sumbu X berapa, koma, panjangnya di sumbu Y berapa, baru ditutup kurung. Pada kasus yang ini, maka bisa kita tulis F dalam kurung 6,8, artinya panjangnya di sumbu X adalah 6 kotak, dan panjangnya di sumbu Y adalah 8. Lalu bagaimana? Pada sebuah vektor 3 dimensi, artinya dia miring, tidak hanya di sumbu X saja, tidak hanya di sumbu Y, tapi juga ada sumbu Z, alias ada 3 sumbu. Misalkan pada contoh seperti ini, ada sebuah vektor miring namanya adalah vektor F. Ternyata kalau vektor F ini kita tarik di sumbu X, panjangnya adalah 5 kotak. Kemudian kalau kita tarik di sumbu Y, panjangnya adalah 6 kotak, dan juga kita tarik dari sumbu Z, panjangnya ada 4 kotak. Maka secara penulisan, vektor F itu sama dengan FXI ditambahkan dengan FJJ ditambah dengan FZK. Jadi, I itu adalah satuan berapa kotak di sumbu X, J itu adalah satuan untuk sumbu Y, dan K itu adalah satuan di sumbu Z. Pada contoh soalnya ini, bisa kita tuliskan, F, vektor F sama dengan 5I ditambah 6J ditambah 4K. Atau, pada format penulisan lain, boleh saja kita tulis, vektor F dalam kurung 5,6,4. Artinya, panjangnya 5 satuan di sumbu X, 6 satuan di sumbu Y, dan 4 satuan di sumbu Z. Anak-anak, pada video-video kemarin kita sudah belajar cara menjumlahkan dan mengurangkan beberapa vektor. Dengan metode jajar genjang, segitiga, poligon, bahkan analitis. Sekarang ada pertanyaan, bisakah kita mengalihkan sebuah vektor? Nah, ternyata bisa anak-anak. Caranya adalah sebagai berikut. Anak-anak, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari kalau kita memiliki gambar sebuah vektor, ada panahnya. Kalau panahnya ini dijumlahkan, maka bagaimana hal resultannya, bagaimana menggambarnya, seberapa panjang, kita sudah mempelajari pada video kemarin. Nah, sekarang kebalikannya. Kita punya data, komponen dari setiap vektor, dan kita harus menjumlahkan tanpa perlu menggambarnya terlebih dahulu. Maka kita bisa menggunakan metode yang seperti ini. Misalkan ada sebuah vektor, vektor F, yaitu 5I ditambah 6J ditambah 4K. Kemudian ada vektor G, 3I ditambah 7J ditambah 8K. Kalau kedua vektor ini ditambahkan, vektor F ditambah vektor G, maka berapakah hasilnya, berapakah resultannya, maka kita bisa menggunakan cara berikut ini. Kita tulis dulu 5I plus 6J plus 4K, kemudian ditambah 3I plus 7J plus 8K. Sekarang kita kumpulkan yang I dengan I, J dengan J, K dengan K. Karena hanya yang sesama sumbunya yang bisa dijumlahkan. Pada contoh ini, maka vektor F ditambah vektor G itu sama dengan 5I plus 3I ditambah 6J plus 7J ditambah 4K plus 8K. Maka, vektor F ditambah vektor G itu hasilnya adalah 8I plus 13J plus 12K. Kemudian itu adalah data resultannya. Berapa kotak di sumbu X, berapa satuan di sumbu Y, dan berapa satuan di sumbu Z. Tapi kalau panjangnya berapa, ya caranya kita kuadratkan saja. Berapa resultan di sumbu X kita kuadratkan, resultan sumbu Y kita kuadratkan, resultan di sumbu Z kita kuadratkan, kemudian hasilnya kita akarkan. Pada kasus ini misalkan, karena hasil dari penjumlah vektor F ditambah vektor G itu adalah 8I plus 13J plus 12K, maka besarnya nilainya F plus G itu adalah akar dari 8 kuadrat ditambah 13 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar dari 377 alias 19,4. Anak-anak, pada beberapa video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana caranya menjumlahkan, mengurangkan beberapa vektor dengan berbagai metode. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau kita memiliki 2 vektor, maka bisakah kita mengalihkannya? Jawabannya, bisa. Kalau kita ingin mendapatkan berapa besar angka hasil perkalian itu, maka kita akan menggunakan perkalian titik al, atau bahasa Inggrisnya adalah dot product. Kalau kita ingin mendapatkan arah dari perkalian 2 vektor tadi, kemana arah resultannya, maka kita bisa menggunakan perkalian silang, atau bahasa Inggrisnya adalah cross product. Sekarang kita perhatikan dulu perkalian titik al, atau dot product. Jadi, perkalian titik ini adalah perkalian 2 buah vektor, misalkan vektor A dan vektor B, itu dituliskan dengan cara titik di tengahnya, yaitu vektor A, titik, vektor B. Dot product juga disebut dengan perkalian skalar, karena kita akan menghasilkan nilai atau angka dari perkalian 2 buah vektor yang kita kalikan. Cara pertama, kalau ada 2 buah vektor, misalkan vektor A dan vektor B, kemudian kedua vektor ini membutuhkan sudut yang bukan 90 derajat, maka kita bisa mendapatkan nilai atau angka hasil perkalian dari kedua vektor ini dengan cara A dot B sama dengan nilai dari vektor A dikalikan dengan nilai dari vektor B dikalikan dengan cos sudut antara keduanya, atau cos theta. Tapi anak-anak, ada juga kasus ketika vektor tersebut bisa diurangkan di sumbu X, Y, atau Z, maka kita tidak menggunakan persamaan yang tadi, tapi menggunakan aturan yang seperti ini. Yang pertama adalah, kalau kita menemukan sebuah vektor, kemudian vektor tersebut memiliki komponen di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, yang ditandai dengan adanya satuan I, J, atau K, maka kita bisa mengalihkannya. Misalkan, vektor A dot vektor B, berapa nilai A di sumbu X, kemudian A di sumbu Y, berapa A di sumbu Z, ditambahkan dengan berapa B-nya di sumbu X, berapa B di sumbu Y, dan berapa B di sumbu Z, kita kalikan. Misalkan, pada contoh berikut, misalkan A dot B adalah AX dengan satuan I, ditambah AY dengan satuan Y, dan AZ dengan satuan K, dikali BX pada satuan I, BY pada satuan J, dan BZ pada satuan K. Itu bisa berupa angka berapa saja ya, sekarang kita hanya menggunakan huruf-huruf dulu sebagai contoh. Jadi caranya seperti ini, AXI kita kalikan dengan BXI, maka hasilnya adalah AXI dikali BXI. Kemudian AXI ditambahkan dengan AXI dikalikan BYJ. Baru, AXI dikalikan dengan BZK. Begitu juga selanjutnya, AYJ kita kalikan dengan BXI, kemudian AYJ kita kalikan dengan BZK, dan AYJ kita kalikan dengan BZK. Dan yang terakhir, AZK kita kalikan dengan BXI, AZK kita kalikan dengan BYJ, dan AZK kita kalikan dengan BZK. Dan yang harus kalian hafalkan, pada aturan perkalian titik, hanya perkalian pada komponen vektor sejenis yang menghasilkan nilai 1. Misalkan, I dikali I, maka hasilnya 1. J dikali J, hasilnya 1. Dan K dikali K, hasilnya 1. Sedangkan pada perkalian vektor satuan yang berbeda, maka tidak menghasilkan apa-apa. Misalkan, I dikali J, I dikali K, J dikali I, J dikali K, atau K dikali J, itu semuanya nilainya adalah 0, alias hilang. Maka dari aturan ini, bisa kita lihat yang mana yang memiliki nilai. AXI dikalikan dengan BYJ, karena ini sudah berbeda satuannya, antara I dan J, maka ini tidak bernilai. Kita hapus, yang ini juga kita hapus. Yang ini, karena satuannya berbeda, ini juga kita hapus, ini juga kita hapus, ini kita hapus, dan terakhir, yang ini juga kita hapus. Akhirnya, kita hanya mendapatkan nilai yang ini, yaitu AX dikali BX ditambah, AY dikali BY ditambah, AZ dikali BZ. Hanya itu. Agar lebih paham, mari kita lihat pada contoh yang ada angkanya berikut. Pada faktor A, sama dengan 5I, 3J, plus 7K. Kemudian pada faktor B, 12I, minus 3J, ditambah 7K. Maka ketika A dot B, hasilnya berapa? Langsung kita masukkan angka-angkanya, sesuai dengan tadi, I dikali I, J dikali J, dan K dikali K. Maka tinggal kita masukkan, 5 kali 12, yang sesama I ya, kemudian 3 dikali min 3, J, dan 7 dikali 1, K dikali K. Akhirnya, karena I kali I sama dengan 1, J dikali J sama dengan 1, dan K dikali K sama dengan 1, maka kita hanya mendapatkan angkanya. 5 kali 12, 60. Kemudian 3 kali min 3, itu adalah min 9, dan 7 dikali 1, itu adalah positif 7. 60 ditambah min 9, ditambah 7. Akhirnya, faktor A dot faktor B itu sama dengan 58. Itulah hasil dari perkalian titik. Anak-anak, kalau perkalian titik itu adalah untuk mencari nilai atau angka atau panjang dari resultan faktor, maka ada lagi perkalian 2 buah faktor, misalkan kita punya faktor A dan faktor B, kemudian kita kalikan secara silang alias perkalian silang, maka kita akan mendapatkan sebuah faktor baru. Jadi, perkalian silang, atau bahasa Inggrisnya adalah cross product, itu adalah perkalian yang dinyatakan dengan faktor A, ada tanda silangnya, alias cross, faktor B, di mana perkalian ini menghasilkan faktor baru. Misalkan pada skrup atau mur, pasti kalian sudah pernah lihat semua ya, kalau skrupnya kita putar searah jarum jam, maka pasti skrupnya akan bergerak ke bawah. Sedangkan kalau kita putar berlawanan arah jarum jam, maka skrupnya akan naik ke atas. Sama halnya dengan ini, ketika ada sebuah faktor A, arahnya sekian, kemudian ada faktor B, dan keduanya membentuk sudut misalkan tetas, ketika A di cross B, A dikalikan silang dengan B, maka dia menghasilkan sebuah faktor baru yang arahnya tegak lurus dari A dan B. Misalkan A dan B itu ibaratnya mendatar, maka hasilnya kalau diputar searah jarum jam, alias A cross B, maka akan menghasilkan faktor baru yang arahnya ke bawah, alias tegak lurus dari bidang A dan B. Kalau kita kalikan B, kita kalikan A, alias kita putar dari B ke arah A, atau berlawanan arah jarum jam, maka akan menghasilkan sebuah panah baru, alias faktor baru yang arahnya tegak lurus juga, tapi ke atas. Mari kita perhatikan contoh berikut ya. Misalkan ada sebuah faktor A, yaitu 2I, min 3J, plus 4K. Kemudian ada faktor yang lain, yaitu faktor B, min I ditambah 4J, min 2K. Maka ketika faktor A dikali silang atau dikroskan dengan faktor B, berapakah hasilnya dan ke manakah arahnya, maka bisa kita lakukan sebagai berikut. Caranya adalah dengan metode determinar. Kita tulis dulu A cross B sama dengan, kemudian kita bikin garis, kita tulis dulu atasnya I, J, K. Kemudian pada baris kedua, kita tulis komponen dari faktor A. Angkanya saja ya, yaitu 2, min 3, dan 4. Lalu pada baris ketiga, kita tulis komponen dari faktor B, angkanya saja juga, yaitu min 1, 4, dan min 2. Lalu kita gambar lagi garis di ujung sini. Sekarang kita perhatikan kolom pertama dan kolom kedua, itu kita tulis ulang di luar garis. Jadi seperti ini, I, J, 2, min 3, dan min 1, 4. Sekarang, A cross B itu sama dengan, kita tarik garis dari I dikalikan min 3, dikalikan min 2. Kemudian ditambah J dikali 4, dikali min 1. Kita berikan kurung. Kemudian ditambah lagi, K dikali 2, dikali 4. Baru tutup kurung. Sudah? Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian dikurang. Kita tarik garis lagi dari sini. K dikali min 3, dikali min 1. I dikali 4, dikali 4. Dan J dikali 2, dikali min 2. Kita tutup kurung lagi. Dari sini kita sudah mendapatkan, I dikali min 3, dikali min 2, itu sama dengan 6I. Lalu positif J dikali 4, dikali min 1, maka min 4J. K dikali 2, dikali 4, maka 8K. Yang ini kita kurangkan dengan K dikali min 3, dikali min 1. Maka 3K. I dikali 4, dikali 4. 16I. J dikali 2, dikali min 2. Maka min 4J. Yang bisa dijumblahkan atau dikurangkan hanya komponen-komponen yang sejenis. Jadi kita kumpulkan dulu I dengan I, J dengan J, K dengan K. Yaitu 6I dikurang 16I. Lalu min 4J ditambah 4J. Dan plus 8K dikurang 3K. Akhirnya kita mendapatkan A cross B sama dengan min 10I plus 5K. Itulah hasil dari perkelaian silang dari vektor satuan. Itu dia penjelasan tentang materi vektor. Bagaimana anak-anak? Semoga bisa dipahami ya. Kalau masih ada yang belum dipahami, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Jangan ragu-ragu, nanti akan kita jawab. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video fisika berikutnya di channel ini. Sampai jumpa.